Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, aku telah berbudu, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat persis seperti cara musul Sangat sayang, kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam wa ala rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi'ihsanin ila yaumijun amma ba'id Ba' muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan materi pengantar kajian kitab Manhajus Salikin Karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Asa'di rahimallahu ta'ala di kitab bernikahnya Kita masih di pembahasan seputar mahar Namun tepatnya bahasan kita kesempatan malam hari ini adalah tentang uang mut'ah atau uang pesangon Maka jika seorang suami itu menjatuhkan talak kepada istrinya Maka ada biaya yang wajib dipikul oleh seorang suami Manakala ini talak pertama atau talak yang kedua Selama masa iddah, masa tunggu tiga bulan Suami tetap wajib menafkai Kemudian setelah masa iddah berakhir Maka ada uang pesangon yang diperintahkan Tepatnya Tentang hukum uang pesangon Ini Seorang wanita Yang dicerai itu Kita bagi menjadi dua kategori Yang pertama adalah seorang wanita yang dicerai Sebelum dikumpuli Oleh suaminya Sebelum disetubui Dan belum ditetapkan dan disepakati besaran maharnya Maka Wanita semacam ini Wajib Diberi uang pesangon sebagai ganti dari mahar Besaran uang pesangon Sesuai dengan kemampuan si laki-laki Nah sedangkan Kasus Talak yang lain Ya ulama berselisih pendapat Apa hukum mengasih uang pesangon Ya pendapat yang dipilih oleh Seibnu Sa'di rahimahullah ta'ala disini Ya uang pesangon atau uang mut'ah Ya untuk Wanita yang dicerai Atau seorang wanita yang dicerai Dalam keadaan sudah disetubui Hukumnya dianjurkan tidak wajib Ya di mata Kita bisa baca Dan Sepatutnya Artinya dianjurkan tidak wajib Bagi seorang suami yang menjatuhkan talak pada istrinya Ayumati'ah Bishai'in Tidaklah dia berikan kepada istrinya Sesuatu yang menyenangkan hatinya Bishai'in dengan satu harta Yang diharapkan yahsulubihi akan terwujud dengan sebab Harta atau uang pesangon ini Jabru khatirihi Menghilangkan atau mengurangi kesedihan hatinya Karena dicerai oleh suami Hukum Kalau hal ini dianjurkan Berdasarkan firman Allah Ta'ala Di surat Al-Baqarah 241 Walil mut'alaqati mat'a'un bil ma'ruf Dan menjadi hak wanita-wanita yang dicerai Mat'a'un harta penyenang Terjemah bebasnya dari saya Uang pesangon Bil ma'ruf dengan kadar yang wajar dan pantas Hak'an alam mut'aqin Ini menjadi kewajiban orang-orang yang bertakwa Demikian juga Sesak didi kitab tafsir beliau Taisir Karimir Rahman Juga menegaskan demikian Bahasanya uang pesangon Bagi istri yang dicerai itu wajib Bagi istri yang dicerai Sebelum disetubui Dan sebelum ditetapkan besaran dan nominal Maharnya Sunnatun fi haqqirairiha Sedangkan wanita yang dicerai yang lain Hukum uang pesangon adalah dianjurkan Ini adalah menurut beliau Pendapat terbaik dalam masalah ini Wakilah dan memang ada pendapat yang mengatakan Bahasanya uang pesangon alias uang mut'a'ah Itu wajib diberikan kepada semua wanita Yang ditalak apapun kondisi tolaknya Ya maka beliau mengakui Adanya pendapat yang lain Yang mengatakan Bahasanya semua wanita yang mendapat Yang diceraikan dan Dijatuhkan talak oleh suami Itu Berhak untuk mendapatkan uang pesangon Nah diantara Jadi ada ulama yang mengatakan Uang pesangon wajib untuk setiap wanita yang dicerai Di antara dalilnya Tadi ayat yang kita baca di matan Menjadi hak wanita yang dicerai Matahun uang penyenang Harta penyenang yaitu Uang pesangon dengan kadar yang pantas Hakwan alal mut'aqin Kewajiban orang-orang yang bertakwa Al-hak disini maknanya wajib Alal mut'aqin Orang yang bertakwa dan takwa kepada Allah Hukumnya wajib Dan hukum asal perintah itu Adalah wajib Dan Maka pendapat yang kedua Yang mengatakan uang pesangon itu wajib Untuk semua wanita yang dicerai Tanpa memberikan rincian Sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Sa'adi Adalah pendapat Ali Imam Musyafi'i Salah satu pendapat Imam Ahmad Dan ini menjadi pendapat Ibnu Jari At-Tobari Dan bila menukil Ini adalah pendapat sebagian ulama' salaf Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm Sayyid Al-Qurus Sayyid Al-Qurus Sayyid Al-Temiyah Singkiti Demikian juga Sayyid Al-Muhammad bin Salah Uthamin Sayyid Abdullah Al-Jibrin Ini nama-nama ulama' yang Menguatkan pendapat Bahwasannya uang pesangon Itu diberikan kepada Semua Al-Mutallaqah Wanita yang mendapatkan talak Dari suaminya Tidak membedakan antara Belum dikumpuli ataukah tidak Sehingga kesimpulannya Kalau menganut pendapat Ali Imam Musyafi'i Maka uang pesangon itu Wajib Diberikan oleh suami Tidakana telfurqotu Min kibalihi Jika Bubarnya pernikahan Itu Inisiatif pihak laki-laki Namun Uang pesangon ini gugur dan hilang Dalam dua keadaan Yang pertama Jika bubarnya Rumah tangga Min kibalihi Inisiatif dari Pihak perempuan Maka tidak ada uang pesangon Jika khuluk Maka tidak ada uang pesangon Bahkan istri yang bayar suami Maka jika bubar itu dari Pihak perempuan Maka sebagaimana Mahar itu Gugur hilang Maka demikian juga Uang pesangonnya Kemudian yang kedua Tidak ada Uang pesangon Manakala ditinggal mati Oleh suami Ada uang pesangon itu Kalau diceraikan Ditalak oleh suami Kalau ditinggal mati Tidak ada Muta'adala Muta'adad Tidak ada uang pesangon Nanti adanya warisan Bi'ijmai ahlil ilmi Dan ini satu hal yang Tidak adanya uang pesangon Jika ditinggal mati Adalah satu hal Yang menjadi kesepakatan Dan konsensus Para ulama Demikian Matahari pengantar Dalam kesempatan Malam hari ini Wassalamuala ala Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sabihi wa salam Wa aruda'ana Alhamdulillahi rabbil alamin Baik sobat muslim Para pendengar setiara di muslim Baik saja kita Nah mustad Baik sobat muslim Para pendengar setiara di muslim Baru saja kita Baru saja kita Baru sama-sama menyemak Cek cek ustad Baik sobat muslim Para pendengar setiara di muslim Baru saja kita Baru sama-sama menyemak Pembahasan yang Dibawakan oleh Ustadz Ustadz Aris Menandar Fiduallahu wa sallam Pada malam hari ini Dalam Materi Penyampaian Di sesi yang pertama Dan insya Allah Akan dilengkapkan kembali Pada sesi selanjutnya Yaitu sesi Tanya jawab Dan pada kesempatan Malam hari ini Jadilah masuk Beberapa pertanyaan Ustadz Dan kita akan Mulai bacakan Pertanyaan yang masuk Pada kesempatan Malam hari ini Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menjaga Ustadz Dimanapun Ustadz Berada Afan izin bertanya Ustadz Bagaimana cara Mengingatkan istri Agar lebih bersabar Dalam menghadapi Setiap ujian Dalam rumah tangga Ustadz Mohon penjelasannya Patut disampaikan kepada istri Bahwasannya Kita Hidup di dunia Dan belum di surga Dan karakter dunia Adalah Darul balak Adalah tempat penuh Dengan ujian Dan Cobaan kesusahan Maka Jangan pernah bermimpi Hidup di dunia Tanpa problem Jangan pernah bermimpi Hidup di dunia Tanpa susah Tanpa derita Semua orang Yang hidup di dunia Itu menderita Cuma beda Penderitaan Beda Sebab penderitaannya Dan cuma beda Antara Ada yang tidak Menceritakan deritanya Dan ada yang Kuar-kuar Deritanya Dimana-mana Namun semua orang Punya problem Punya masalah Beda bentuknya saja Seandainya kita tahu Masalah orang lain Boleh jadi Ternyata dia lebih susah Daripada kita Namun Meskipun demikian Patut diri Patut hati ini Dihibur Dengan Dengan Beribahasa Arab Yang mengatakan Dawamul hal Minal muhal Terus menerus Dalam satu keadaan Di dunia ini Satu hal yang mustahil Terus menerus Senang Di dunia ini Mustahil Itu adanya di surga Terus menerus Susah Menderita Musibah Menangis Sedih Itu mustahil Setelah menangis Sedih Ada Tertawa gembira Setelah Setelah galau Karena musibah Ada kabar gembira Demikalah karakter Hidup di dunia Sadari Kalau kita Hidup di dunia Dan belum di surga Allah subhanahu wa ta'ala Nah Baik Soekran Ustadz Atas Penjelasan Dari pertanyaan yang pertama Kita akan lanjut ke Pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Afan Isin bertanya Ustadz Bagaimanakah Seseorang Yang berkeinginan Menikah Tetapi Merasa Sawadir Jika suatu saat Setelah berumah tangga Pasangan mengetahui Aib-aibnya Masa lalu Sehingga Ia takut akan Terjadi perceraian Ia juga merasa Tidak pantas Menikah Karena punya Aib-aib Merasa Kasian Kepada Salon pasangan Yang Kepatkan Seseorang Yang punya Aib Di masa Lalu Bagaimanakah Saran Untuk Dia Ustadz Mohon Penjelasannya Tidak ada Manusia yang Tidak punya Aib Semua orang Punya Kekurangan Semua orang Punya Maksiat Cuma Beda Bentuk Maksiatnya Saja Cuma Bentuk Beda Maksiatnya Saja Dan Beli Jadi Hampir Hampir Tidak Kita Jumpai Orang Yang Bebas Dari Dosa Besar Ketika Kita Menyadari Bahasanya Ribah Itu Dosa Besar Pohong Itu Juga Dosa Besar Meremehkan Maksiat Yang Kecil Kecil Adalah Dosa Besar Dan Seterusnya Maka Anda Ada Yang Sosok Sempurna Tanpa Dosa Tanpa Aib Tanpa Kekurangan Maka Silahkan Tetap Berharap Untuk Punya Pasangan Jangan Khawatir Dan Sampaikan Bahasanya Kriteria Yang Dicari Itu Sederhana Saja Yaitu Mau Belajar Mau Menemani Meniti Jalan Kesalahan Dan Menerima Diriku Apa Adanya Dan Saya Berjanji Bagi Laki-laki Yang Mau Memenuhi Dua Ini Saya Akan Totalitas Berkhidmat Dan Melayaninya Nah Baik Saya Berhenti Atas Penjelasannya Lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Ustaz Masih Menanggung Penanyaan Yang sama Beliau Menanyakan Tentang Apakah Perbedaan Antara Ma'ruf Dengan Ihsan Contoh Kalimatnya Semisal Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229 Ma'ruf Artinya Kebaikan Yang Wajar Kebaikan Yang Layak Menurut Tolak Ukur Budaya Budaya Mengatakan Semacam Ini Layak Semacam Ini Wajar Kemudian Kalau Ihsan Itu Lebih Dari Sekedar Wajar Pantas Namun Berbuat Baik Namun Berbuat Baik Memberikan Budi Jasa Kepada Orang Lain Nah Baik Sekarang Ustadz Atas Penjelasannya Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Wa'amatullahi Semoga Allah Senantiasa Menjaga Antum Dimanapun Antum Berada Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bukhartan Ustadz Kalau Ayah kita Itu Dulu Disuruh Bercerai Sama Orang Tuhannya Karena Takut Beliau Mencerai Karena Takut Dengan Orang Tuhannya Kemudian Beliau Menceraikan Ibu Kami Lalu Ayah kami Ini Menikah Lagi Secara Seri Ustadz Apakah Ayah kami Ini Berdosa Dan Kebetulan Ayah kami Sudah Wafat Apakah Dosa Beliau Ini Bisa Didoakan Oleh Anak-anaknya Mohon Penjelasannya Ustadz Orang Tua Yang Meninggal Dunia Dalam Keadaan Muslim Boleh Didoakan Dan Manfaat Didoakan Oleh Semua Orang Apalagi Anak-anaknya Meskipun Dia berkelimbang Masyiat Selama Muslim Maka Berat Untuk Mendapatkan Bakti Dan Doa Anak-anaknya Kemudian Tentang Tindakannya Mengiakan Permintaan Orang Tua Untuk Mencarikan Istri Satu Hal Yang Jika Dalam Timbangan Hukum Satu Hal Yang Tidak Boleh Namun Telah Terjadi Kemudian Dia Nikah Siri Dengan Ibu Maka Kalau Masa Idah Belum Berakhir Sebenarnya Tidak Perlu Akad Nikah Siri Cukup Dirujuk Dengan Suami Mengatakan Kurujuk Dirimu Akad Nikah Baru Perlu Dilakukan Ketika Suami Menjatuhkan Talak Pertama Kemudian Masa Tunggu Tiga Bulan Tidak Dirujuk Masa Tunggu Berakhir Nah Maka Dalam Kondisi Ini Harus Akad Nikah Baru Nah Baik Syukran Ustadz Atas Penjelasannya Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Ustadz Amin Bagaimana Hukumnya Ustadz Menggunakan Obat Kuat Untuk Berhubungan Suami Istri Karena Saya Seringkali Tidak Kuat Untuk Berlama-lama Dalam Berhubungan Menjelasan Ustadz Hukumnya Sebagaimana Disampaikan Di Hasyah Ya'anat Tulibin Kita Fikir Syafi'iyah Hukumnya Boleh Bahkan Dianjurkan Dengan Syarat Yang pertama Obat Kuat Tersebut Materinya Halal Kemudian Yang kedua Ikuti Advise Dokter Kemudian Yang ketiga Maksud Dan Niat Dari Penggunaannya Adalah Maksud Yang Benar Nah Baik Soekran Ustadz Atas Penjelasannya Kita akan lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ya Ustadz Apakah Pesangun Setelah Masa idah Karena Talak Itu Wajib Dibayarkan Suami Ustadz Dan Berapa Besarannya Mohon Penjelasannya Ustadz Menurut Pendapat Yang paling kuat Dan itu Pendapat Imam Alima Musyafi'i Rahmatullahi Hukumnya Wajib Besarannya Sesuai Dengan Kemampuan Suami Ya Mungkin Sederhananya Bisa Satu kali Gaji Nah Baik Sukron Ustadz Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz Jika Bapak saya Sudah meninggal Dan Saudara Bapak saya Hanya satu orang Tapi Tidak Diketahui Keberadaannya Maka Siapa yang menjadi Wali nikah Bagi saya Ustadz Wali nikah Bisa Kakak Laki-laki Kalau ada Kakak Laki-laki Jika Sama sekali Tidak ada Maka Berpindah ke Wali hakim Yaitu Pihak KUA 6 Baik Sukron Ustadz Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Bolehkah Seorang suami Memakai Baju Atau Kaos Bekas Istri Atau Sebaliknya Karena Sudah Tidak Terpakai Lagi Yang Kaos Atau Pakaian Tersebut Tidak ada Ciri-ciri Milik Laki-laki Atau Perempuan Apakah Itu Khas Wanita Atau Pria Apakah Itu Termasuk Tashabu Dengan Lawan Jenis Ustadz Mohon Penjelasannya Jika Kaos Tersebut Netral Biasa Dipakai Laki-laki Demikian Jika Biasa Dipakai Oleh Perempuan Boleh Namun Ada Ada Bunga-bunganya Gitu Dan Itu Identik Dengan Kaosnya Perempuan Maka Tidak Boleh Dipakai Oleh Laki-laki Baik Sukron Ustadz Atas Penjelasannya Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustadz Bismillah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Bertanya Tentang Bagaimana Hukum Pernikahan Seorang Anak Hasil Afan Zina Ustadz Dimana Anak Tersebut Sudah Menikah Dan Punya Anak Perempuan Tetapi Ia Berutau Bahwasanya Ia Adalah Anak Haram Tadi Ustadz Apakah Ketika Anak Hasil Zina Tersebut Menikah Yang Menikahkan Bukan Wali Hakim Yang Menikahkan Ayah Biologisnya Ini Bagaimana Hukumnya Ustadz Karena Sang Orang Tua Menutupi Atau Menyengaja Ayahnya Tersebut Mohon Penjelasannya Ustadz Akan Nikahnya Tidak Sah Karena Walinya Bukan Wali Karena Anak Zina Sebagaimana Pendapat Tempat Madhab Dan Jumur Ulama Majitas Para Ulama Tidak Tidak Punya Ayah Nasab Dia Punya Ayah Biologis Namun Bukan Ayah Nasab Sehingga Jika Dia Menyadari Hal Ini Maka Konsultasikan Kepada Pihak KUA Dan Minta Meskipun Secara Administrasi Mungkin Sulit Minta Kelonggaran Agar Bisa Disahkan Agar Bisa Disahkan Dengan Nikah Nikah Agama Dan Yang Menikahkan Adalah Kepala KUA Setempat Nah Apabila Bapak Ana Masih Sholat Di Rumah Saat Pandemi Ini Ustadz Meskipun Wilayah Kami Tinggal Ini Berangsur Menjadi Zona Kuning Setelah Sebelumnya Masuk Zona Merah Tapi Karena Usia Bapak Telah Tergolong Lansia Jadi Ana Menyarankan Beliau Untuk Tetap Sholat Di Rumah Untuk Sementara Waktu Apakah Yang Demikian Ini Diperbolehkan Ustadz Mohon Penjelasannya Coba Nyesingkat Boleh Baik Syukran Ustadz Jazakallahu Khairan Baik Kembali Wira Ingatkan Kepada Sobat Muslim Semua Pada Saat Ini Kita Sedang Berada Dalam Sesi Tanya Jawab Dari Program Konsultasi Seputar Hukum Keluarga Wira Masih Menunggu Bagi Sobat Muslim Semua Teman Teman Sekalian Yang Memiliki Pertanyaan Seputar Pembahasan Malam Hari Ini Terkait Permasalahan Keluarga Teman Teman Atau Sobat Muslim Dapat Mengiriman Pertanyaan Melalui SMS Atau Whatsapp Ke Nomor 0823 2727 5333 Baik Kita Akan Lanjutkan Ustadz Ke Pertanyaan Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Ustadz Amin Bagaimana Sikap Seorang Anak Terhadap Orang Tua Yang Sudah Lansia Namun Keduanya Sering Bertengkar Atau Adu Mulut Ustadz Pada perkara Sepele Disebabkan Pasangannya Lupa Atau Lambat Dan Terkadang Sang anak Melihat ibunya Menjadi Nusyus Kepada Bapak Akibat Aduh 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 Tersebut Jazakum Allahu Khairan Mohon Penjelasannya Ustadz Ya Yang bisa Dilakukan Oleh Anak Tentu Ya Memberikan Saran Dan Masukan Agar Bapak Dan Ibu Itu Mengedepankan Baik Sangka Kepada Pasangan Memperbanyak Untuk Memaklumi Ya Karena Tidak Akan Hidup Nyaman Untuk Orang Yang Punya Hubungan Dekat Satu Rumah Kecuali Dengan Hal Ini Mengedepankan Baik Sangka Banyak Memaklumi Banyak Mengerti Insya Allah Akan Jadi Happy Namun Jika Hal Ini Tidak Dilakukan Maka Hidup Itu Isinya Susah Dan Menderita Dan Disini Menjadi Pelajaran Bagi Kita Semua Bahasanya Usia Sepuh Dan Lanjut Itu Belum Tentu Dewasa Kalau Tua Itu Asal Umurnya Jatah Umurnya Panjang Tua Itu Pasti Tapi Jadi Dewasa Kemudian Yang Kata Orang Jawa Orang Dewasa Itu Disebut Nuwani Itu Belum Tentu Boleh Jadi Tua Namun Tidak Nuwani Boleh Jadi Orang Itu Anak Muda Namun Sudah Nuwani Dan Ket penting Supaya Orang Itu Dewasa Yang Pertama Adalah Ilmu Agama Ilmu Agama Itu Mencerahkan Karena Sebab Ilmu Agama Maka Maka Banyak Anak Muda Itu Sudah Dewasa Dan Nuwani Kemudian Yang Kedua Adalah Banyak Mengambil Ibrah Hikmah Dari Segala Kejadian Yang Dialami Dalam Hidup Ini Dalam Keadaan Orang Yang Open Yang Terbuka Dengan Kritik Dan Saran Kemudian Terus Berbenah Dan Memperbaiki Diri Ini Orang Yang Bisa Menjadi Orang Yang Dewasa Nah Baik Syukuran Ustadz Atas Penjelasannya Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Afan Ustadz Izin Bertanya Apakah Jika Ada Ikhwan Yang Sakit Parah Dan Sulit Untuk Bekerja Karena Dia Sangat Lemah Apakah Dia Boleh Dengan Sengaja Tidak Menikah Karena Takut Dosa Tidak Sanggup Untuk Memberi Nafkah Mohon Penjelasan Ustadz Jawabannya Dia tidak Salah Kalau Tidak Menikah Dia Tidak Salah Jika Tidak Menikah Karena Menikah Itu Wajib Pertama Punya Kemampuan Secara Ekonomi Kemudian Yang Kedua Khawatir Terjumis Dalam Zina Jika Tidak Menikah Maka Jika Terkumpul Dua Hal Ini Barulah Hukum Menikah Itu Wajib Jika Tidak Maka Tidak Sampai Derajat Wajib Jika Tidak 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 Menikah Dalam Keadaan Dia Memang Tidak Terkena Hukum Wajib Menikah Baik Syukran Ustadz Atas Penjelasannya Selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah ada Kewajiban Bagi Suami Untuk Memberi Tambahan Nafkah Kepada Istrinya Yang sedang Menyusui Sebagaimana Upah Yang Diberikan Pada Istri Yang Dicelai Karena Menyusui Bayinya Jazakum Allahu Khairan Mohon Penjelasannya Ustadz Kalau Kewajiban Ngasih Tambahan Tidak Ada Namun Jika Mau Berbuat Baik Tambahan Memberikan Tambahan Tidak Mengapa Namun Yang Lebih Penting Dan Yang Lebih Membahagiakan Istri Bukan Itu Namun Kepedulian Dan Bantuan Ringan Tangan Untuk Nolok Bantu Kemudian Mau Berbagi Waktu Istirahat Untuk Menjaga Didik Kecil Biar Ibunya Tidur Bapaknya Yang Melek Bantu Kemudian Nyeboi Belajar Untuk Makaikan Pakaian Bayi Untuk Mandikan Sehingga Kadang Ayahnya Yang Mandikan Itu Yang Lebih Lebih Dibutuhkan Istri Daripada Penghargaan Finansial Namun Tidak Tidak Mau Sama Sekali Bantu Bantu Nah Baik Syukran Ustadz Atas Penjelasannya Tidak Maka Maka Yang Patut Saya Garisbawahi Adalah Tidak Beka Apa Yang Saya Inginkan Nah Ini Artinya Suami Diminta Untuk Membaca Hati Dan Itu Satu Hal Yang Di Luar Kemampuan Manusia Di Antara Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Alim Membedati Sudur Yang Tahu Keinginan Hati Sehingga Jangan Sekedar Keinginan Namun Ungkapkan Apa Keinginan Itu Ceritakan Katakan Komunikasikan Ngambek Ngambek Gara-gara Suami Tidak Pekah Harusnya Tidak Tahu Saya Kalau Begini Itu Kode Artinya Saya Pengen Diajak Jalan-jalan Keluar Pengen Kemudian Dibawain Makanan Dari Luar Atau Yang Lain Maka Satu Hal Yang Tidak Tepat Satu Hal Yang Tidak Benar Satu Hal Yang Tidak Beralasan Ngambek Mendiamkan Tidak Mau bicara Dengan Suami Karena Alasan Suami Tidak Menangkap Apa Yang Saya Inginkan Ingat Inginkan Itu Berarti Di hati Maka Ini Satu Hal Yang Tidak Kuat Untuk Jadi Alasan Maka Yang Terjadi Hanya Bikin Suami Bingung Nanti Kalau Bulat Balik Kalau Bingung Itu Sekali Dua Kali Nanti Kalau Sampai Lima Kali Enam Kali Cuma Bikin Suami Jengkel Alangkala Bebaiknya Keinginan Itu Dikomunikasikan Sehingga Dia Suami Tau Apa Yang Dienginkah Demikian Saran Yang Bisa Saya Sampaikan Baik Syukran Ustaz Jazakallahu Khairat Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ya Ustaz Amin Kami Ingin Meminta Tips Atau Saran Ustaz Tentang Bagaimana Tips Agar Anak Kami Rajin Membaca Dan Menghafal Surat Surat Al-Quran Ustaz Jazakallahu Khairan Yang pertama Keteladanan Dari orang tua Orang tuanya Rajin Baca Al-Quran Rajin Menghafal Dan Ini bisa jadi Alat orang tua Untuk menghafal Dengan ikut Menghafal Barang-barang Menghafal Jadi anak Menghafal Ibunya juga Ikut menghafal Atau bapaknya Atau ayahnya Juga ikut Menghafal Kemudian Yang kedua Ditemeni Dan Dibersamai Untuk menghafal Ayo Nghafal Bareng Ayo Nghafal Bareng Ayah ini ikut Nghafal Ini ayah juga Baru mau Nghafal Kaka Atau Mas Malah lebih banyak Apalanya Daripada ayah Akhir Maka dibersamai Kemudian Berikan apresiasi Kemudian yang ketiga Berikan apresiasi Kalau nanti sudah Dari anak Sampai aduha Nanti Ada hadiah Nanti kalau Selesai Jus amma Ada hadiah Dan seterusnya Baik Sekurang Ustaz Jazakullahu Khairan Atas penjelasannya Kita akan Lanjut ke Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apakah boleh Kita Mengeluarkan Anak kita Dari Pesantren Sunnah Dengan alasan Biaya Pendidikannya Sudah Mahal Atau sudah Naik Ustaz Mohon penjelasannya Ustaz Jika alasannya Karena sudah Tidak lagi Mampu Untuk bayar SPP-nya Atau Uang bulanannya Maka Tidak Tidak masalah Tidak Harus Pesantren Tertentu Pada Dasarnya Hukum Mendidik Anak Ngajari Anak Kewajiban Orang Kua Baik Syukran Ustaz Jazakullahu Khairan Kita akan Lanjut ke Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terdapat Pasangan Suami istri Yang sudah Menikah Lumayan lama Ustaz Sekian tahun Kemudian Pada Suatu ketika Diketahui Bahwa Ternyata Mas kawin Yang diberikan Kepada Suami istri Ketika Menikah Itu Kurang Atau Tidak Sesuai Dengan Yang disebutkan Waktu Akat Pertanyaannya Yalah Bagaimana Hukum Pernikahannya Ustaz Dan Apakah Rusak Akat Nikahnya Sehingga Harus Memperbarui Akat Lagi Mohon Penjelasannya Ustaz Akat Nikahnya Sah Cuma Jika Kurang Suami Masih Punya Hutang Yang Wajib Dibayarkan Pada Istri Kecuali Jika Istri Sudah Mengikhlaskannya Baik Syukur Ustaz Jazakallah Khairan Dan Kembali Kami Informasikan Dan Kami Ingatkan Kepada Sobat Muslim Semua Bahwa Pada Kesempatan Kali Ini Kita Sedang Berada Dalam Sesi Tanya Jawab Dalam Acara Program Konsultasi Seputar Hukum Keluarga Yang Dibersamai Oleh Ustaz Ustaz Arismunanda Raffidullah Ta'ala Dan Kembali Wira Ingatkan Kepada Sobat Muslim Semua Bagi Sobat Muslim Memiliki Pertanyaan Seputar Pembahasan Pada Kesempatan Malam Hari Ini Terkait Dengan Permasalahan Berupa Pembeluarga Sobat Muslim Dapat Mengirikan Pertanyaan Melalui SMS Atau WhatsApp K Nomor 0823 27 27 5 3 3 3 Insya Allah Pertanyaan Yang Sobat Muslim Kirimkan Akan Berasa Dengan Kepada Ustaz Arismunanda Baik Selanjutnya Kita akan Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimanakah Jika Seorang Suami Membuat Surat Serai Di atas Segel Apakah Talaknya Telah Jatuh Ustaz Tapi Ketika Ditanya Dia Membuat Itu Karena Sedang Emosi Apakah Jatuh Talaknya Karena Sampai Sekarang Saya Dan Suami Ini Masih Bersama Ustaz Apakah Jika Itu Benar Jatuh Talak Dan Apa Yang Harus Dilakukan Ustaz Mohon Penjelasannya Tidak Ada Orang Menjatuhkan Talak Kecuali Dan Kedan Emosi Kalau Dalam Keadaan Gembira Happy Bahagia Sama Pasangannya Kemudian Tiba-tiba Kuceraikan Dirimu Ini Mustahil Terjadi Yang Logis Ya Menjatuhkan Talak Itu Emosi Karena Itu Kalau Dianggap Bahasanya Kalau Emosi Itu Ucapan Atau Tulisan Talak Itu Tidak Sah Sebagai Talak Tidak Ada Talak Di Dunia Ini Semua Talak Itu Dalam Kondisi Emosi Cuma Nanti Emosi Tentu Bertingkat-tingkat Ketika Orang Sadar Apa Yang Dikatakan Apa Yang Diucapkan Apa Yang Dituliskan Maka Itu Talak Yang Sah Kemudian Kalau Untuk Untuk Penjelasan Pastinya Maka Kami Perlu Mengetahui Teks Perkataan Suami Yang Dimaksudkan Di Surat Sekel Tersebut Dan Jika Dan Nanti Perlu Perlu Data Ini Talak Yang Keberapa Kalau Ini Baru Talak Yang Pertama Ya Maka Ya Boleh Jadi Kita Katakan Ketika Terjadi Bumahan Biologis Maka Diangep Telah Rujuk Sehingga Ibu Penanya Dan Suaminya Sebenarnya Sudah Rujuk Sehingga Kembali Jumat Kalau Ini Baru Kali Pertama Berarti Sudah Simpenan Talak Satu Baik Baik Syukran Ustadz Atas Penjelasannya Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Apabila Ada Seorang Suami Meminta Ajari Istrinya Bahasa Arab Ustadz Kemudian Menghafal Al-Quran Dan Membaca Al-Quran Apakah Hal Itu Termasuk Merendahkan Harga Dirinya Ustadz Dihadapan Istri Mohon Penjelasannya Sama Sekali Tidak Merendahkan Harga Dirinya Dan Ini Kita Jumpai Di Masa Salaf Ada Tabi'in Yang Dianggap Sebagai Tabi'in Yang Paling Berimu Sa'id Bin Musayib Dia Punya Anak Perempuan Dan Anak Perempuan Yang Dinikahkan Oleh Sa'id Anak Perempuan Sa'id Bin Musayib Ini Dilamar Oleh Raja Untuk Jadikan Menantunya Namun Masa'Allah Oleh Sa'id Bin Musayib Lamaran Dari Raja Khalifah Ketika Itu Ditolak Terus Nikah Sama Siapa Dipilihkan Dinikahkan Sama Santrinya Yang Santrinya Ketika Ditawari Tidak Punya Duit Untuk Mahar Sudah Kamu Punya Duit Berapa Itu Maharnya Maka Akhirnya Putri Sa'id Bin Musayib Nikah Dengan Santri Bapaknya Setelah Malam Pertama Si Suami Ini Mandi Kemudian Siap-siap Nyiapkan Kemudian Buku Dan Yang Lain Ditanya Sama Istrinya Tidak Kemana Engkau Siap-siap Seperti Itu Aku Mau Berangkat Ke Masjid Untuk Ini Naji Sama Bapak Naji Sama Sa'id Bin Musayib Maka Dipegangilah Kemudian Sang suami Kemudian Ditarik Oleh Istrinya Sudah Duduk Sini Saya Ajari Ilmunya Sa'id Bin Musayib Semuanya Sudah Ada Disini Ilmunya Sa'id Bin Musayib Semuanya Sudah Ada Disini Saya Ajari Kamu Pengen Belajar Apa Jadi Nikmat Dunia Sudah Kumpul Semua Disini Baik Sukran Ustadz Atas Penjelasannya Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Melindungi Ustadz Dimanapun Ustadz Berada Amin Amin Avaniz Mertanya Ustadz Saya dan istri saya Tinggal bersama Dengan orang tua Orang tua saya Kebetulan Tidak suka Dengan istri saya Karena beberapa Alasan Yang menurut mereka Istri saya Ini tidak bisa Menjadi istri Yang baik Kemudian Orang tua saya Menyarankan Agar Menjauhi istri Atau bahkan Sampai mencadikan Istri saya Karena memang Akhir-akhir ini Kami sedang Dilanda Permasalahan Yang cukup Pelik Apa yang harus Saya lakukan Ustadz Sementara Dari pihak Orang tua Juga Menyarankan Hal Sedemikian Rupa Karena Mereka Menganggap Bahwa Permasalahan Yang ada Itu berasal Dari Istri Ustadz Dan Jujur Melihat Kondisi rumah Seperti ini Saya sudah Tidak Merasa Nyaman Apa yang Harus Saya lakukan Ustadz Mohon Penjelasannya Karena Penanyaan Menyampaikan Detail Permasalahan Pelik Apa Yang Kemudian Semuanya Tentu Dalam Masalah Semacam Ini Kita perlu Mengetahui Ini berkenaan Dengan Keributan Perselisihan Maka 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 kita Tidak Bisa Memberikan Advis Dan Saran Yang Tegas Semata-mata Informasi Satu pihak Tanpa Mendengar Pihak Yang Lainnya Namun Yang Jelas Kemudian Orang tua Tidak Suka Dengan Istri Itu Ada Banyak Faktornya Dan Belum Tentu Faktornya Dari Istri Semata-mata Murni Dari Istri Boleh Jadi Dari Orang tua Di Antara Faktornya Adalah Karena Budaya Yang Berbeda Antara Orang tua Orang Orang tua Kita Yang Merupakan Orang dahulu Dengan Anak-anak muda Sekarang Anak-anak muda Sekarang Terkena Penyakit Mager Malas Gerak Padahal Ibu kita Orang yang Demikian Rapi Orangnya Bersih Cuma Gara-gara Sepele Semacam Ini Maka Kemudian Ada Cap-cap Negatif Istrimu Itu Pemalas Gini-gini Padahal Ya Umum Itu Di Masa Sekarang Ini Keadaannya Demikian Kualitas Sebagaimana Kualitas Laki-laki Menurun Kualitas Perempuan Juga Menurun Jika Dibandingkan Dengan Masa Nenek-nenek Kita Nenek Dan Kakek Kita Dan Masa-masa Sebelumnya Kemudian Yang kedua Cerai itu Belum tentu Solusi Belum tentu Jadi solusi Boleh jadi Permasalahan yang Ada Ketidak Namanya Yang ada Itu Dampak dari Dosa-dosa kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Jika Bercerai Denganya Belum tentu Allah Akan Ganti Yang Lebih Baik Boleh Jadi Allah Akan Datangkan Ganti Yang Lebih Jelek Karena Kita Ternyata Diberi Ujian Level Satu Malah Dibuang Itu Ujiannya Ya Sudah Maka Allah Berikan Ujian Dan Kesusahan Level Dua Sebagaimana Salah satu Ulama Yang Salah satu Ulama Bermadhab Maliki Ibn Abu Zaid Dia punya Istri Cewetnya Minta Ampun Komentarnya Pedusnya Minta Ampun Namun Dan Suaminya Ulama Besar Sampai-sampai Murud-murudnya Juga tahu Kalau Istri Dari Guru Mereka Itu Seperti Itu Keadaannya Namun Meskipun Demikian Ibn Abu Zaid Tidak Menceraikan Istrinya Ditanyakan Sampai Ini Bikin Bingung Murud-murudnya Tanyalah Murud-murud ini Kepada Sang Guru Kenapa Tidak Dicerahkan Itu Katakan Keadaan Istriku Yang Demikian Adalah Hukuman Allah Untuk Dusa-dusaku Dan Aku khawatir Jika Aku Ceraikan Dia Maka Allah akan Ganti Dengan Hukuman Yang Lebih Berat Baik Syukran Ustaz Atas Penjelasannya Dan Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Dan Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Ustaz Pada Kesempatan Malam Hari Ini Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Afan Ustaz Izin Bertanya Ustaz Apakah Benar Orang Tua Itu Tidak Lagi Memiliki Kewajiban Atau Tenggung Jawab Untuk Menafkahi Anaknya Setelah Anaknya Ini Sudah Balik Ustaz Mohon Penjelasannya Kalau Untuk Anak Laki Laki Betul Demikian Mendapat Mahitas Para Ulama Anak Laki Laki Yang Sudah Balik Maka Orang Tua Tidak Punya Kewajiban Ayah Tidak Punya Kewajiban Untuk Memberi Nafkah Nafkah Itu Bahasa Fulgarnya Uang Beras Uang Sayur Sudah Tidak Lagi Menjadi Tanggungan Ayah Namun Alhamdulillah Ayah Kita Ayah Yang Baik Baik Memanjakan Anak Laki Lakinya Masih Masih Dibiayai Sampai Dikuliahkan S1 Selesai Sekarang Banyak Orang Tua Yang Nguliahkan Anaknya Sampai S2 Segala Maka Ini Terlalu Dan Sangat Baiknya Orang Ayah Ayah Kita Semoga Allah Balas Kebaikan Mereka Dengan Kebahagiaan Dan Keberkahan Hidup Di dunia Dan Di akhir Demikian Yang Kita Kaji Kita Pelajari Dan Hal-hal Yang Bisa Kami Respon Mudah-mudahan Jadi Hal Yang Bermanfaat Untuk Saya Pribadi Dan Para Pemirsa Sekalian Seiring Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Kepada Semua Penyimak Kajian Ini Dan Siapa Yang Hadir Di Kelas Virtual Ini Allah 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 Berikan Padanya Pahala Yang Berlimpah Atas Kehadirannya Dan Kesabarannya Untuk Mengikuti Sesi Demi Sesi Acara Ini Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Pahala Dan Balasan Yang Berlimpah Kepada Segenap Kuru Radio Muslim Dan Semua Pihak Yang Terkait Untuk Berjalan Lancarnya Amal Solai Ini Dan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamuala Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kaum Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8 5 X 11 cm Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Dapatkan Dapatkan Segera Panduan Praktis Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Maksud